Kebakaran bangunan kios dan rumah warga di bantaran rel kereta Gambir, Jakarta Pusat mengakibatkan calur kereta listrik sempat terhenti. Akibatnya terjadi penumpukan ratusan penumpang di stasiun Tanah Abang. Kebakaran belasan rumah dan kios penjual makanan di bantaran rel kereta api di Jalan Citaro, Gambir, Jakarta Pusat, turut menyambar kabel aliran atas milik PT Kereta Api Indonesia KAI. Akibatnya jalur perjalanan dari arah Bogor tujuan stasiun Tanah Abang, stasiun Angke, stasiun Jatinegara terhenti sampai di stasiun Manggarai. Imbasnya ratusan penumpang menumpuk di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kondisi ini pun dikeluhkan semua penumpang kereta yang sudah menunggu lama dan terpaksa beralih ke moda transportasi lainnya. Udah berapa lama Pak nunggu? Kurang lebih ada, kalau di satu jam di sana. Satu jam di sana ya. Pemba sendiri akhirnya ingin naik moda transportasi lain atau menunggu ini selesai mbak? Kali transport lain. Transport lain ya. Memang yang dilakukan sejumlah upaya oleh Dalsat Jakarta diantaranya yakni pengaturan pola operasi KA. Baik itu KA Bandara ataupun juga KRL yang merintas pada jalur tersebut. Untuk KRL sendiri beberapa ada yang dilakukan potong relasi ya. Untuk seperti misalnya tujuan juri dari Bogor itu potong relasi hanya sampai dengan stasiun Manggarai. Begitu juga Jatinegara. Jalur KRL akan segera digunakan kembali setelah pihak Daop 1 Jakarta memperbaiki listrik aliran atas yang tersambar api. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, INews, melaporkan.